7 perjalanan setelah kematian Alam kubur, alam bersah Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam bersah Setelah dimana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat muka dan nakir Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya Apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya Hari Kebangkitan Hari Kebangkitan ditandai dengan tiupan sangat kalah oleh malaikat isrofil Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir kiamat Yang membinasakan semua makhluk di dunia Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasannya Dan inilah yang dinamakan Hari Kebangkitan Padang Mahsyar Padang Mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas Dimana matahari hanya berjarak satu jengkal dari kepala manusia Di Padang Mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya Dan diiringi oleh dua malaikat Satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia Yawmul Mizan Setiap di Padang Mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang berlaku mana yang buruk Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan begitu pula sebaliknya Yawmul Hisab Perhitungan amal Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia Kemudian akan dihitung pada saat Yawmul Hisab Allah SWT berfirman Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka Kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisap mereka Quran Surat Al-Ghaziyah ayat 25-26 Jembatan Surat Al-Mustakim Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Surat Al-Mustakim Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, maka ia akan mudah menyeberanginya Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bag sekecil rambut Yang dibagi tujuh sehingga akan menyulitkannya Surga atau Neraka Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesesengsaraan Melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan Neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan Allah SWT berfirman Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka Quran Surat Al-Hijjah ayat 44 Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!